Siapa bilang di tengah perkotaan dan gedung-gedung tinggi cuma ada makanan-makanan mewah bintang 5? Nih ada juga loh Sobat Makan, lokasi kuliner dengan menu makanan rumahan yang bikin serasa di rumah. Berlokasi di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, tempat ini beserta dengan menu yang disediakan sukses bikin pengunjungnya rindu rumah. Siapa bilang di tengah perkotaan dan gedung-gedung tinggi cuma ada makanan-makanan mewah bintang 5? Nih ada juga loh Sobat Makan, lokasi kuliner dengan menu makanan rumahan yang bikin serasa di rumah. Berlokasi di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, tempat ini beserta dengan menu yang disediakan sukses bikin pengunjungnya rindu rumah. Aduh Karangga, kenapa Nih? Can you from now speak English with me? Of course, I can speak English. Aku kan born to be anak Jaxel ya. Dan kita sekarang lagi di Jaxel gitu loh. Kalau kita lagi ada di kawasan Sudirman, di tengah gedung-gedung perkantoran yang tinggi. Oh my god. Ini ada tempat viral. Yes. Ini namanya nasi peda pelangi. Buat pelangi-pelangi alangkah indahmu. Iya kan? Kayaknya perlu kita samperin deh kesitu viral tuh. Ayo, ayo. Ayo. Di nasi peda pelangi ini Sobat Makan bisa nemuin berbagai varian menu lauk. Mulai dari menu andalannya si lauk peda pelangi, ada juga cumi hitam manis, lidah pulang, hingga saatnya tuna. Tapi buat yang mau ngambil-ngambil aja, disini juga menyediakan menu makanan ringan. Wah, menunya udah banyak begini. Sobat Makan jangan sampai bingung milihnya ya. Yeay. Yeay. Sobat Makan akhirnya depan kita udah ada nih menu-menu dari nasi peda pelangi. Yes. Yang ada di daerah kawasan Sudirman. Sudirman, ini viral banget. Betul. Kamu tau gak kepanjangan pelangi tuh ada kepanjangannya? Apa tuh Claudia? Pelangi. Apa tuh? Pernah menjalani hubungan lalu ditinggal pergi. Ya Allah. Kalau gitu gue mohon maaf gue pulang deh gak jadi makan. Gak enak dong rasanya. Gak enak, enak. Nah di meja ini udah ada peda pelangi. Peda pelangi. Udah pasti. Terus itu apa? Ini cumi hitam manis. Cumi hitam manis. Terus udah gitu ini ada lidah pulang. Ada lidah pulang. Yang terakhir nih, enak nih. Sambal. Raci-raci. Rica-rica. Rica-rica. Sambal ini ada sate tuna. Sate tuna. Yaudah kalau gitu kita mau langsung nyobain aja. Ini menu yang viral ada peda pelanginya. Ini peda pelangi. Yuk kita ambil. Bisa liat nih Sobat Makan. Aduh dari penampilannya aja. Udah menggugah selera banget. Aku sih udah laper banget. Biar cepet langsung dua lauk. Kaligus aja nih yang aku masukin piring. Oke kita coba ya. Oke kita coba ya. Ini pedanya udah dicampur sama jagung. Terus ada cabai juga ya Sobat Makan ya. Ini potongan cabainya. Gede-gede ya. Betul. Gede-gede ya. Tuh. Hmm rasanya juara nih Sobat Makan. Ikan pedanya yang asin. Cocok banget pas ketemu sama jagungnya yang manis. Ditambah ada pedas-pedasnya juga. Kolaborasi yang spekta. Wah lauk yang begini nih. Emang gak salah lagi kalau dimakan sama nasi yang masih anget. Fix bikin ambah terus ini mah. Ini tuh walaupun kayak asin tapi ada hint of cegelnya gitu loh. Kayaknya dikasih mungkin apa ya. Oh ini daun jeruk. Ada daun jeruk soalnya. Ada daun jeruknya juga. Sobat Makan. Bentar dulu ke lau. Apa? Jangan lanjut dulu. Kita foto sama video. Foto anak jaksel banget. Jaksel banget. Ini anak jaksel banget. No debat. Sudir reman banget. Fix no debat. No debat no kecot. Oke. Ini ya tuh. Ini pasti Hipsy sama Desi juga ngiler banget nih kalau lihat ini. Sobat Makan di rumah juga nih pasti nih. Sudah? Sudah. Sudah lanjut makan. Sudah. Kang aku mau cobain. Cumi hitam manis. Cumi hitam manis. Oke. Ini aku pakai nasi ya tuh. Aku juga nih. Ini tuh ya sesuai namanya loh. Rasanya tuh manis terus gurih. Dan yang bikin aku makin suka tuh. Cuminya gak habis sama sekali Sobat Makan. Wow. Juga gak kalah nikmat deh ini. Kalau si peda pelangi ada pedas-pedasnya. Cumi ini sama sekali gak pedas Sobat Makan. Jadi semua pasti bisa nyobain. Ini galap. Betul. Cuminya gak alat. Jadi masih berasa lihat-lihat dari cuminya ya. Tapi gak crunchy juga. Gak alat juga. Karena sobat makan. Benar kalau ada istilah. Don't judge a book by its cover. Kenapa emang? Penampakannya hitam tapi ternyata pasti dicoba. Manis banget sih. Gak semua yang hitam itu. Pahit. Ada yang manis juga. Ada yang manis juga. Tiga cara milihnya aja yang benar. Gimana ya kan? Tapi nih aku lihat-lihat nih ya. Kayak ada yang kurang nih Kak. Apa tuh yang kurang? Ini kalau makan begini tanpa kerupuk tuh kayak. Oh kurang lengkap. Bentar sebentar. Eh maaf sebentar aku ambil ya kerupuknya ya. Yang banyak ya. Mau berapa? Dua. Boleh minta ya. Kalau ngambil satu toples kita jualan Audi. Apa? Audi gak pake ngobrol. Udah gak usah Pak. Gak bisa banget ya Mas Sudirman loh. Ya gak apa-apa. Biarin kenapa sih? Namanya masih jomblo. Nih kau mau? Iya mau dong. Nah. Aduh enak kayaknya ini cocok sambal kali ya. Kalau gue kayaknya enak tuh biasanya dimakan. Ini nasi sama cumi. Ya. Kita taruh di atas kerupuknya nih ya sobat makan. Beuh gurih dari cumi ditambah kerenyes dari kerupuknya. Oh my oh my god. Oh my oh my god. Nikmat. Kalau aku sih makan nasi dan lauk pedanya dulu. Terus aku susul. Wah the best. Menah pisan. Menah pisan. Jokohara bersunama. Lah pisan. Lah pisan. Ini kurang Kak. Kurang apa? Kurang menantang. Kurang menantang. Coba makan. Coba ambil. Dikasih. Kalau gitu aku nyobain ini ya. Lidah pulangnya tadi. Karena di lidahnya juga udah ada sambel hijaunya tuh Audi. Oh iya. Tuh. Coba aku juga mau coba. Aku mau juga. Ambilin. Semua mau ini kembuhan. Mauan ya? Mauan aja. Sambel, nasi putih, sama lidah pulang. Soalnya katanya selain andalanya itu ada si pedak pelangi ini. Yang keduanya tuh menu favorit disini tuh katanya adalah si lidah pulangnya ini. Wih. Ini sih salah satu menu yang wajib dicoba sobat makan. Enak banget. Lidahnya tuh empuk dan bumbunya meresap sempurna. Sambelnya rica-rica yang aku uok-uok sama nasi angetnya dipakein lidah pulangnya juga. Aduh. Pedasnya bikin bergetar. Ini aku pikir kalau pedas banget kan. Karena dia sambel hijaunya tuh kayak bener-bener keliatan tempting gitu. Tapi ternyata pas udah masuk ke dalam lidah. Itu sambel hijaunya tuh gak berasa begitu pedas. Iya bener. Dan ini lidahnya empuk banget ya. Apa lagi yang belum kita coba sih? Sate dong. Oh iya bener. Kas. Sate cuna. 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 Kita coba ya. Satu, dua, tiga. Wow. Daging tunanya padet banget sobat makan. Jadi berasa kayak lagi makan daging sapi aja gitu. Wah pas masuk mulut, si sate tunanya ini tuh ternyata wangi banget sobat makan. Pasti dari bumbunya aja udah juara nih. Eh itu tuh kayak daging sapi. Tapi ini ternyata ikan tuna. Daging sapi tapi empuk banget. Coba ya. Aku mau cobain sate tuna ini pake taburan peda pelangi. Gimana? Coba. Coba ya. Dicampur peda. Oh mantap. Ini tuh semua rasa ada di sini nih. Guri dan smoky dari sate tunanya ketemu sama asin, manis, dan pedas-pedas dari si peda pelangi. Komplit. Kalau aku sekarang ini mau dicampur. Audi gak pake sambel. Bukan Audi. Bukan Audi. Audi gak pake sambel gak mungkin. Kita coba sambelnya. Ibu guyur dong sayang. Soal sambel udah deh serahin deh keratu sambelnya. Oles-oles terus ya di. Ya ampun gak takut kepedes. Kenapa nih si Audi? Nah, tapi gak cuma menu-menu tadi aja. Ada juga camilan yang gak kalah viral. Yaitu donat kampung yang udah ditamburi dengan gula halus. Ada juga camilan andalannya yaitu panada pedal yang langsung aja yuk kita cobain. Nah, ada donat kampung yang ada kampung. Wow, kampung ya. Ada donat kampung sama ada panada juga nih. Kita coba panada dulu Audi. Yuk. Nih, nih kita buka ya. Kita lihat isinya ada apa. Wah, aku terkejut. Wow, ada apa sebesar dua kilo. Ada cabenya sama makan. Kasih cabenya ke aku. Ini Audi banget. Kasih cabenya ke aku. Mana lagi? Aku ambil ya. Kasih cabenya ke aku. Boleh banget ya kan. Ya Allah. Audi tanpa sang dong. Ah, gak mungkin. Yuk kita makan yuk. Love banget sama panada yang masih anget gini. Apalagi isiannya juga gak pelit. Udah gitu, aku tambahin lagi potongan cabenya dari punya Kak Ranga. Jadi nendang banget rasanya. Adonan rotinya empuk dan lembut parah. Rasanya semua pas. Asin, ketemu sama manisnya tuh jadi klok. Bentuknya sih sebenarnya kayak pastel ya. Iya. Tapi isinya aja yang beda. Isinya yang beda. Sama tepungnya beda. Berikutnya. Ada donat kampung. Baru dipegang aja tuh kayak udah ada krus gitu loh. Wow. Oke, kita coba. Duh, nyelar banget gak sih ngeliat Ranga sama Audi makan donat kampungnya. Jadi kebayang empuk dan manisnya donat yang adonannya tuh dari tepung kentang. Apalagi ada gula halus yang meleleh di mulut. Wah, mau yang manis ataupun asin. Menu di nasi peda pelangi ini sukses. Bikin perut kerucuk-kerucuk nih. Ahudi. Yes. Kalau di antara semua menu yang ada di pelangi ini, menu favorit kamu yang mana? Yang lidah pulang. Lidah pulang. Yes, kamu? Kalau aku peda pelangi pastinya. Peda pelangi. Karena warna-warni. Iya, rasanya juga. Rasanya percampuran acara asin. Manis, pedas, enak. Menurut kita berdua, ini nasi peda pelangi rasanya juara. Ya udah, kalau gitu. Kalian pasti penasaran, sobat makan. Kita abis ini mau kemana lagi? Jangan kemana-mana. Tetap di Tukang Makan. Makan terus. Hop, 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 hop. Habis ini masih ada tempat makan yang gak kalah nikmat, viral, dan pastinya juara. Bakal didatengin sama Rangga dan Audi. So, jangan kemana-mana. Tetap di Tukang Makan. Makan terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.